Pegi Setiawan meminta Ibtu Rudiana untuk memberikan klarifikasi terkait kasus Vina Cirebon yang nyaris membuatnya dihukum mati. Seperti diketahui, Pegi Setiawan sempat ditetapkan sebagai tersangat dengan peran otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Namun akhirnya putusan sidang praperadilan membuat Pegi Setiawan bebas dari jeratan hukum karena dinilai tidak sah. Pegi Setiawan mengharapkan Rudiana, ayah Eki, memberikan klarifikasi terkait kasus kematian Vina Cirebon dan Eki. Pegi, dalam pernyataannya, mengungkapkan tidak pernah mengenal atau berinteraksi dengan Rudiana yang merupakan seorang polisi. Pegi juga menanggapi desakan publik yang meminta Rudiana untuk keluar dan memberikan keterangan agar situasi tidak semakin gaduh. Rudiana belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Pegi berharap bahwa klarifikasi dari Rudiana dapat membantu mengungkap kebenaran dan menyelesaikan misteri yang menyelimuti kematian Vina Cirebon dan Eki. Seperti diketahui, kasus kematian Vina dan Eki menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai spekulasi dan desakan untuk transparansi dari pihak-pihak terkait. Klarifikasi dari Rudiana diharapkan dapat memberikan titik terang dan membantu proses penegakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Apalagi seusai kebebasan Pegi, keberadaan Ibtu Rudiana kini tengah jadi sorotan publik. Keluarga Vina Cirebon terlihat kesal setelah tahu Pegi Setiawan bebas. Kekesalan itu ditujukan pada Rudiana, ayah kandung Eki. Marliana, kakak Vina Cirebon menuntut Ibtu Rudiana muncul. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.